Memang tahun ini kami ingin melanjutkan soal penelitian ini karena ya sebetulnya, betul katanya Prof. Frank tadi bahwa dari 200 hanya 64 yang kembali tapi ini menjadi semacam awaran bagi kami untuk melanjutkan penelitian selanjutnya Terima kasih Prof. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Prof. Di awal saya juga berpikir begitu bahkan saya termasuk yang generasi milenial yang berpikir bahwa memungut sampah menyimpannya, apalagi mencucinya kembali dan mengumpulkan ke bank sampah itu something that not practical Berapa sih, saya punya data mona belum bisa saya tepel, mungkin di paper ada harga untuk satu kilo sampah cuman 500 rupiah itu buat apa kita mengumpulkan itu dan kemudian saya melihat bahwa apakah mereka butuh uang dan kenapa harus bersalah payah karena mohon maaf, tidak hanya sebatas kita kumpulkan, kemudian kita letakkan di sana sebagai nasabah itu sangat ribet, kita harus cuci harus kita keringkan dan itu label di uang yang kecil-kecil jadi betul-betul yang pabrik mau menerima itu sebagai sebuah bahan daur ulang dan itu tidak mudah bahkan di awal-awal saya tanya kepada mereka yang menjadi petugas apa, bank sampah ada yang curang jadi mungkin menimbang plastik tapi di dalam diberi sesuatu silahat itu menjadi berat dan mereka harus bongkar lagi bahkan kebijakan yang baru dari pabrik tutup botol harus dibisahkan berdasarkan warna jadi harusnya mereka sudah pulang siang sampai sore padahal itu hari Minggu dan hari Sabtu you know what untuk family time mereka gak punya dan saya selalu bertanya kenapa mereka mau melakukan itu soalnya mereka punya gaji, mereka punya mobil mereka merasa satu mereka senang karena bisa berkumpul dengan sesamanya ada spirit mereka untuk tadi saya katakan bersilaturahmi dan kemudian ada kebanggaan karena mereka membangun sebuah image tadi yang kata Perut itu adalah pahlawan lingkungan sebagai aktivis gitu sehingga ketika mereka lihat mereka merasa berguna dengan sebagai masyarakat walaupun hanya dukungan kecil ya dan ini mungkin off the record ya tidak semua suami mereka mendukung mereka mau kenapa kamu harus mulung sampah kenapa kamu mengumpulkan sampah di garasi kita dan sebagainya bahkan mohon maaf ada yang mendapatkan fasilitas pelatihan dari pemerintah daerah untuk pergi ke beberapa kota suami tidak mengisinkan karena lebih baik urusin anakmu karena itu it's about mentality so I talk about values dan mohon maaf tetangga di sebelah rumah saya walaupun dia mampu mereka anaknya mungkin cuma dua dan sudah besar juga tidak mengumpulkan sampah gitu jadi kita tidak bisa memukul rata secara kuantitasi bahwa mereka butuh uang sehingga mereka menjadi nasabah tetapi mereka punya values yang berbeda walaupun mungkin memiliki basic agama yang sama mungkin muslim mereka berpikir bahwa ketika saya mengumpulkan sampah saya melakukan ibadah saya mendapatkan pahala karena saya mencintai lingkungan menjaga apa yang Tuhan berikan seperti itu yang kedua saya merasa bisa menjadi ibu teladan memberi contoh kepada generasi selanjutnya untuk menjaga alam dan kemudian yang ketiga menurut saya saya mempunyai circle baru yang positif gitu saya punya teman-teman baru dengan suasana baru menurut saya karena biasanya di rumah kemudian punya kegiatan aktivitas di luar rumah itu and teaching themselves mereka merasa gembira bisa berjumpa dengan banyak orang yang awalnya hanya mengelola bank sampah di RT kemudian mereka bisa bertemu di forum nasional bertemu dengan banyak orang ratusan orang dan dipercaya sebagai pemerintah untuk program-program di tingkat daerah termasuk yang saya sampaikan kemarin mengatasi apa virus kuku apa namanya sapi mereka membantu dan itu voluntarily gitu mungkin itu yang saya lanjutkan memang agak-agak mirip saya dengan Mbak Ningrum tapi Mbak Ningrum mungkin khusus di apa manajemen sampah begitu saya ada sebagian dari apa sebagian dari responden saya yang mengelola sampah juga ada begitu saya paham dengan apa yang disampaikan namun yang ingin saya sampaikan contoh yang lain mungkin terkait dengan saya punya tetangga begitu ya yang itu dulunya adalah pembantu pembantu murni pembantu mungkin beda dengan pembantu disini kalau disana kan mungkin seleri tidak tidak sangat kecil ya mungkin gitu namun dia kita latih untuk menjadi apa namanya membantu saat ada aktivitas komunitas gitu ya komunitas kita latih ini sosialnya saat ada aktivitas komunitas kita latih untuk berjualan memenuhi ya daripada ibu-ibu masak sendiri membawa apa sendiri maka dia yang kita minta untuk masak nah di hari kemudian sekian tahun kemudian dia sudah punya catering itu beneran jadi itu menarik sekali bagi saya dan saya merasa bangga disitu gitu itu satu kemudian yang lainnya ada yang dijauh di desa begitu yang dia itu dulunya apa pemerah susu 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 sapi itu ya pemerah susu sapi jadi besokan disana ya pemerah susu sapi ada tau yang namanya susu sapi diperlah hanya hitungan dua jam harus apa namanya terbuang dan itu beberapa kali terjadi maka kemudian yang yang kami lakukan adalah eh bukan bukan kami lakukan dia berpikir nah sekali lagi karena tadi soal mental itu juga soal mental jadi itu berhasil karena mental maka harus terus-menerus dilakukan empowerment itu disitu termasuk yang 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 satu ibu yang saya campurkan tadi jadi beliau ini memerah susu sendiri hanya punya tiga sorry empat sapi hanya punya empat sapi namun dia harus membawa susu itu ke apa 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 KUD KUD dikami itu ada KUD namanya Koperasi Unit Desa begitu dan itu cukup jauh dan kalau terlambat sedikit susu harus dibuang nah maka dia berpikir kalau susu itu hanya berharga lima ribu begitu ya satu liternya hanya lima ribu di KUD nah itu nah sekarang tadi sudah itu itu sekitar sepuluh tahun atau lebih tahun yang lalu tapi sekarang dia sudah mempunyai produk yang berbasis susu susu tadi nah seperti itu termasuk KUD nya juga sudah besar yang sekarang sudah menjual macam-macam dan sudah menjadi cafe KUD nya tapi saya bukan di KUD nya tapi di orangnya tadi itu jadi dia yang kita harapan adalah empowerment nya tadi empowerment nya ada kesadaran ada apa namanya peningkatan mental attitude gitu ya bahwa dia bisa melakukan sesuatu ya dia bisa melakukan sesuatu untuk bernilai ekonomi itu yang kami harapkan itu disitu untuk kegiatan kami ini nah oleh karenanya itu yang dilakukan oleh Aisyah juga begitu dan akhirnya ada banyak yang membuat kita menjadi masih walaupun tidak semua tidak semua akan susah UKM itu karena tadi sekali lagi manajemen itu masih susah sebenarnya baik itu operasionalnya maupun ini dia soal keberusahaan sekarang sudah mulai kita masuk ke situ saya kira itu itu saja tambahan dari saya terima kasih kalau para penelis mungkin kita bisa berikan applause untuk para penelis ya oh ya jadi kita akan menutup sesi ini dengan grup foto silahkan untuk para penelis juga oh ya jadi setelah ini masih ada publication event dan closing ceremony di lantai 13 di atas tapi kita foto dulu Bapak Ibu sekalian silahkan ini adalah produknya baru-baru cuci produknya saya juga bisa ayo ayo 1, 2, 3 smile it's okay it's okay to take a picture together and you're here with terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai ya pada panel D3 Selamat datang di Wenzhou, Ursuline University of Language Senang sekali saya diberikan kesempatan ini oleh Panitia Untuk memoderatori panel khusus berbahasa Indonesia kali ini Yang bertemakan dan topiknya adalah Development and Management di Indonesia Jadi develop pembangunan dan manajemen di Indonesia Saya rasa topiknya ini sangat menarik ya Mengenai pembangunan dan juga isu manajemen di Indonesia Saya merasa sangat terhormat untuk bisa ikut berdiskusi di dalam panel ini Mungkin saya perlu memperkenalkan diri sebentar ya Saya jadi dipercaya oleh Panitia untuk modality STC ini Nama saya adalah Sarah Anabatja Saya dari Uniflus Elangga di Surabaya Indonesia Dan kebetulan saya juga merupakan alumni dari Taiwan Di National Shenzhen University Ini juga bukan kali pertama saya ke Wenzhou Saya berinteraksi dengan Wenzhou ini sejak tahun 2017 Waktu saya baru datang ke sini dan juga dengan Profesor Vita Senang sekali kita duduk berdampingan hari ini Dan juga selamat datang kepada Bapak-Ibu sekalian di panel ini Saya ingin menyapa dulu ini ya dengan Ibu Demeya Timur Kusumaningrum Atau Mbak Ningrum ya Ya dari UMM Selamat datang Mbak Ningrum Kemudian yang kedua ini Kalau berdasarkan agenda ada Ibu Desinta Putriana Madani Tapi disini Tapi disini ada Pak Iqbal ya Pak Iqbal Ini juga dari UMM ya Pak Iqbal ya Selamat datang Pak Iqbal Kemudian dengan Ibu Nurul Asfiah dari UMM juga ya Selamat datang mungkin ini Juga dari manajemen UMM ya Baik Selamat datang Bapak-Ibu sekalian juga Adik-adik, kakak-kakak di panel ini Mungkin kita akan sedikit pembukaan saja di panel ini Nanti akan diberikan waktu 15 menit Untuk masing-masing presenter Memaparkan ide yang ada dalam artikelnya Kemudian nanti akan ada sign There will be a sign right For 5 minutes and 2 minutes time Oke For 5 minutes Jadi 5 menit Kemudian ada 2 menit Dan waktu habis ini Nanti akan ada kakak yang akan memberikan sign Dan pada kesempatan kali ini juga Akan ada diskusi Yaitu Ibu Yuvita Yang akan menjadi diskusi untuk paper 2 paper Selain paper yang pertama Yang dari Ibu Nimrum Jadi nanti saya akan berdiskusi Untuk paper Ibu Nimrum Dan 2 lainnya akan didiskusikan oleh Ibu Vita Baiklah Tanpa menunda lagi Kita akan persilakan kepada Artikel pertama Ibu Nimrum silakan Terima kasih banyak Ibu Sarah Ana Barja Dan Prof Yuvita Teman-teman semua Ibu Guru Pak Ibal Dan teman-teman dari Panitia Sebuah resmatannya luar biasa Kita bisa berbagi bersama Di selai hari ini Kebetulan Saya sudah mencuri tentang Global Development Agenda That we call Creative Economy for Sustainable Development Jadi saya dalam posisi ini Menjadi pesuli dari Hubungan Internasional Dan berusaha untuk memahami How the Global Development Agenda Dealing with the Indonesian Practice Dan kenapa ini menjadi menarik Karena dari yang saya perhatikan Tahun 2019 itu Indonesia Menginisiasi resolusi PBB Berkaitan dengan Agenda Pembangunan Global Yaitu Creative Economy for Sustainable Development Yang ini menjadi sebuah Kesepakatan bersama Menjadi Global Recovery Framework Dalam konteks Pasca pandemi Dan ini sebuah Pandangnya langsung yang cukup besar Bagi negara-negara yang Didukung oleh 81 Negara pada waktu itu Yang mendukung Peran ekonomi kreatif Dalam mencapai Tujuan pembangunan berkelanjutan Sementara di Indonesia sendiri Jauh sebelum itu Kita sudah mengenal bahwa Pemilihan Indonesia Sudah konsen terhadap Ekonomi kreatif Jauh di masa Presiden SBY Jadi kalau teman-teman juga sudah tahu Kita punya kemenjadian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Satu-satunya nomenklatur Yang waktu itu Berubah di era Presiden SBY Kemudian tahun 2009 itu Kita memiliki Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 Dimana Kegiatan ini Menjadi salah satu Pilar pembangunan ekonomi Di Indonesia Yang saat itu Memiliki kompilisi 3% Dari di Indonesia Nah Kemudian Dukungan pemerintah Lebih besar daripada itu Dalam konteks 2019 Ini memanggil Peran setas rupu pintar daerah Untuk konsen terhadap Perkembangan ekonomi kreatif Dalam Kalau tidak salah 14 sampai 17 Sektor Industri kreatif di Indonesia Yang itu kemudian Melahirkan berbagai pendekatan Dan kerana konseptual Berkaitan dengan Adopsi Norma-norma Atau prinsip-prinsip Dari ekonomi kreatif itu sendiri Yang kita tahu memiliki keragaman Di setiap daerah Nah Dari sinilah Studi terhadap saya lakukan Untuk melihat sejauh mana Korelasi dari konsep ekonomi kreatif ini Dalam berbagai studi Karena kebetulan saya dari Hubungan internasional Saya juga menghubungi itu Dalam perspektif International Relations Dimana Ekonomi kreatif Atau industri kreatif itu Erat kaitannya dengan Cultural diplomacy Jadi dalam konteks ini Banyak sekali Instrumen-instrumen Diplomasi budaya Yang digunakan oleh negara Maju terhadap Negara-negara yang Menjadi Partner pada waktu itu Dengan menggunakan Industri kreatif Contohnya Budaya Produk budaya Seperti film Gitu kan Kemudian musik Kalau teman-teman tahu Pernah dengar J-pop Gitu ya Di era bagaimana Itu Jepang mendekati Asia Tenggara Pasca perang Kemudian Hell you wave Gitu ya Bagaimana Korea Yang saat ini Dengan perkembangan Musik Fashion Gitu ya Dan kemudian Ini juga menjadi Sebuah Kerangka Diplomasi Antara negara Yang memuat Unsur-unsur Untuk memperkuat Hubungan baik Antara Bangsa Nah Dalam konteks Pembangunan di Indonesia Ekonomi kreatif juga Berperan dalam Memajukan Karakteristik lokal Yang kemudian Kita hubungkan Dengan rawasan kebangsaan Identitas nasional Dan juga Nilai-nilai keaturan Dan inilah Kemudian Kita Mengenal yang namanya Dalam konsep Studinya Culture policy Nah Dalam kluster Apa namanya Subsektor Untuk industri kreatif Kita juga Melihat dari Nilai-nilai ekonominya Mengapa kemudian Pada waktu itu Pemerintah memperjuangkan Ini menjadi bagian Dari Sebuah Sektor yang Perlu dikuatkan Karena memiliki Resiliensi Atau pertahanan Di era pandemi Sehingga Dari sini Saya melihat ada Kekosongan atau Gets yang bisa diisi Yaitu untuk melihat Sejauh mana Masyarakat sipil Kemudian mendukung Adanya Global Development Agenda ini Creative Economy For Sustainable Development Dan mengapa Mereka Mau mendukung Prinsip-prinsip ini Kemudian berada Di tataran Pemerintah daerah Karena Hampir semua studi Berbicara tentang Konteks sektor Ekonomi kreatif Terhadap Pariwisata Kemudian bagaimana Tantangan Dan Peluang dari Industri kreatif Untuk mencapai Pasar internasional Tapi tidak banyak Yang melihat Bagaimana peran Masyarakat sipil Dalam mendukung Pembangunan Berlanjutan Dalam isu Mengenai Konomi kreatif itu sendiri Nah Mengapa saya studi Di Malang Khususnya di Kota Manang Dan Kabupaten Malang Karena kita tahu Bahwa 2019 Kota Malang Masuk menjadi Nominasi Kota Kreatif 2021 Malang ditetapkan Sebagai kota kreatif Bersama 21 Kota lainnya Nah Yang kedua Kita juga Melihat Bagaimana Keserkaitan Dari Persoalan-persoalan Pembangunan Berlanjutan Di Malang Sebagai pemerintah Daerah Terhadap isu Ekonomi kreatif itu sendiri Karena tadi saya Sampaikan bahwa Banyak sekali Studi yang melihat Kekuatan sektor Ekonomi kreatif Malang Yang dihubungkan dengan Ekonomi pariwisata Sehingga Sehingga disini Saya ingin Memperkaya Sudi terkait Dengan Malang itu Dengan melihat Bagaimana Posisi pemerintah daerah Dalam mencapai Sustainable Urban Performance Dalam isu Tata Manajemen itu Tata Kelola Sampah Sehingga disini Saya ingin melihat Bagaimana Bentuk Atau pola Dari Dukungan Masyarakat Sampah 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 Itu Mengapa Atau Apa yang menjadi Faktor-faktor Intersubjektif Yang mempengaruhi Dukungan mereka Terhadap Global Development Agenda Nah Tadi disini Saya menggunakan Perspektif Tentang Sosial Respektivism Bagaimana Dukungan Masyarakat Sampah Tadanya Pembangun Perkelanjutan Itu Dalam isu Apa namanya Manajemen Sampah Itu dipengaruhi Oleh Persepsi Identitas Yang Mendukung Perlakunya Dan Teman-teman Juga Memahami Bahwa Masyarakat Sipil Internasional Itu Adalah Sebuah Kelompok Masyarakat Dengan Karakteristik Tentu Mereka Memiliki Gerakan Sosial Yang Sama Resip Yang Sama Tindakan Tindakan Kolektif Yang Kemudian Memainkan Peran Yang Cukup Signifikan Dalam Mempengaruhi Perubahan Politik Atau Kebijakan Di Sebuah Daerah Dan Yang Paling Penting Mereka Memiliki Jejaring Yang Sangat Luas Yang Lintas Batas Yang Kemudian Menjadi Konsekuensi Dari Interaksi Mereka Dan Juga Tindakan Sosial Mereka Di Sini Objek Pendidikan Saya Adalah Zero Waste Community Jadi Saya Menyadari Bahwa Dalam Perspektif Isu Manajemen Sampan Di Malang Kota Kabupaten Itu Ada Sebuah Komunitas Yang Menurut Saya Sangat Signifikan Perannya Sebagai Masyarakat Situ Global Adalah Zero Waste Community Tapi Zero Waste Community Ini Saya Coba Proposive Sampling Dengan Melihat Yang Paling Bisa Kita Jampau Di Malang Itu Melalui Aktivitas Mereka Dalam Tiga Hal Yang Pertama Mereka Membentuk Sebuah Kelembagaan Di Lintas Lokal Yang Bernama Bank Sampah Yang Kedua Mereka Memiliki Aktivitas Untuk Memproduksi Atau Mengelola Sampah Secara Mandiri Yang Berwujud Produk Ramah Lingkungan Kemudian Yang Ketiga Kemudian Ada Ini Yang Di Kabupaten Malang Mungkin Saya Tidak Sempat Mengambil Fotonya Ini Berwujud Sebagai Ekowisata Pengelolaan Masyarakat Lokal Terhadap Lokasi Di Tempat Mereka Tinggal Yang Memwujudkan Aktivitas Ekonomi Kreatif Kalau Mungkin Teman Teman Jalan Jalan Ke Mata Air Yang Di Kabupaten Malang Ada Unggulan Itu Mata Air Yang Menjual Di Sebuah Desa Lalu Dikelola Secara Mandiri Untuk Menjadi Tempat Wisata Dan Beberapa Di Antaranya Mereka Bikin Kolam Renang Kemudian Menjual Ada Warung Kecil Orang Yang Menjual Semperi Dan Sebaginya Dan Kalau Kita Lihat Di Tadi Ketaya Kalau Kita Di Website Kabupaten Malang Itu Banyak Sekali Tempat Tempat Wisata Yang Berbasis Pengelolaan Masyarakat Lokal Ata Masyarakat Desa Yang Ini Kemudian Menghasilkan Aktivitas Ekonomi Kreatif Yang Itu Berdampak Secara Ekonomi Terhadap Masyarakat Di Sekitarnya Nah Dari Sini Kita Melihat Bahwa Apa Yang Melandasi Mereka Untuk Mau Bergerak Bersama Secara Kolektif Membangun Beberjari Untuk Membantu Atau Menyukum Program Pengelolaan Sampah Di Malang Kota Dan Kabupaten Dari Dari Sini Jadi Kalau Di tempat Ini Saya Membukan Perspektif Di Bang Sampah Abadil Lestari Itu Satu Dari Sekian Banyak Bang Sampah Yang Aktif Di Kabupaten Malang Nah Dari Sekitar 400 Kata Di Perumahan Tersebut Itu Masih 20% Saja Atau 25% Saja Yang Aktif Mengumpulkan Sampah Memilah Sampah Dan Menyetorkannya Kepada Bang Sampah Berdasarkan Hasil Wawancara Saya Melihat Bahwa Mengapa Dalam Sebuah Daerah Itu Atau Wilayah Atau Perumahan Tidak Semua Memiliki Perspektif Yang Sama Sehingga Saya Melakukan Wawancara Kepada Beberapa Orang Yang Kebetulan Menjadi Nasabah Yang pertama Mereka Adalah Ketimbangan Ekonomi Melalui Sampah Mereka Menjadi Nasabah Mereka Mendapatkan Penghasilan Tambahan Karena Hampir Semua Adalah Ibu Rumah Tangga Kemudian Yang kedua Mereka Menyadari Bahwa Ini Berdampak Secara Sosial Dan Pendidikan Mereka Merasa Mereka Bisa Memberikan Contoh Kepada Anaknya Keluarganya Lingkungan Di sekitarnya Untuk Menolarkan Hal-hal Baik Berkaitan Dengan Mengelola Sampah Secara Mandiri Dan Ada Nilai-nilai Agama Atau Religius Yang Kemudian Disini Disampaikan Bahwa Mereka Melihat Apa Yang Mereka Lakukan Itu adalah Sebagai Sebuah Perbuatan Mengikuti Ajaran Yang Baik Dalam agama Mereka Menjaga Dan Mencintai Lingkungan Dan Ada Kebanggaan Sebagai Seorang Perempuan Berdaya Sebagai Seorang Ibu Yang Bijaksana Sebagai Seorang Perempuan Yang Pandai Yang Pinter Yang Mampu Mengelola Ekonomi Keluarga Karena Dengan Menjadi Nasabah Bank Sampah Atau Mereka Membuat Apa Tadi Produk Ramah Lingkungan Mereka Bisa Menjualnya Kembali Dan Mereka Bisa Menambah Pendapatan Keluarga Dan Juga Sekaligus Secara Sosial Mereka Membangun Komunitas Ibu Ibu Berdaya Karena Yang Sebelumnya Hanya Ibu Rumah Tangga Kemudian Mereka Memiliki Penghasilan Ini Contoh Dari Sabun Laundry Shop Jadi Sabun Cuci Yang Terbuat Dari Use Cooking Oil Jadi Minyak Goreng Yang Sudah Tidak Terpakai Dalam Satu Resep Itu Karena Kemarin Saya Ikut Melihat Bagaimana Cara Mereka Membuatnya Hanya Dibuturkan 250 ml Saja Untuk Satu Resep Menghasilkan 9 Batang Sabun Sehingga Satu Mereka Jual 3.000 Dan Itu Bagaimana Kalau Yang Limbah Yang Sangat Jelek Yang Berbau Yang Hitam Itu Mereka Bekerjasama Dengan Inomar Dan Sebagainya Itu Dijual Sebagai Fuel Apa Bahan Jadi Mereka Sudah Bisa Berjaring Dan Bekerjasama Dengan Perusahaan Yang Mau Membeli Produk Pengumpulan Sampah Dari Bank Sampah Mereka Dan Kemudian Yang Terakhir Mereka Juga Bisa Bekerjasama Dengan NGO Kebetulan Kemarin Dari Unilever Itu Untuk Menyalurkan CSR Jadi Unilever Kemudian Memberikan Bantuan Alat Pelindung Diri APD Kemudian Investasi Pembukaan Tabungan Kepegadehan Bagi Para Nasabah Yang Menjadi Nasabah Bank Sampah Sehingga Ada Mutual Relationship Dan Saling Mendukung Antara Masyarakat Dengan Korporasi Nah Kemudian Dalam Konteks Tadi Saya Katakan Di Lingkungan Masyarakat Mengapa Saya Anggap Itu Berjejaring Dan Mereka Ternyata Memiliki Kesaling Hubungan Dalam Lingkup Sosialnya Mungkin Ini Salah Satu Profiling Seorang Komunitas Zero Waste Jadi Mereka Juga Tidak Hanya Mendapatkan Kapasiti Building Melalui Kegiatan Kegiatan Dalam Level Lokal Maupun Nasional Tetapi Di Lingkungan Masyarakatnya Mereka Juga Berperan Sebagai Pengurus RT Yang Kemudian Mampu Menggerakkan Masa Menggerakkan Itu Memotivasi Perempuan Di Daerahnya Untuk Kemudian Mengelola Sampas Secara Mandiri Selain Itu Mereka Juga Memiliki Kontribusi Dalam Konteks Pegunal Level Di Tingkat Kabupaten Mereka Masuk Dalam Forum Kader Lingkungan Yang Kemarin Ketika Kita Ada Virus Kuku Sapi Nah Mereka Menjadi Voluntir Untuk Kemudian Membuat Ego Enzim Dan Menyemprotkan Itu Kepada Kandang-kandang Bekerjasama Dengan Universitas Dan Pemerintah Daerah Jadi Dalam Konteks Ini Menurut Saya Tidak Ada Sesuatu Yang Sifatnya Sendiri Jadi Keberhasilan Dalam Pengolahan Sampah Oleh Masyarakat Dalam Konteks Peran Masyarakat Sifir Ini Dipengaruhi Oleh Berbagai Faktor Bagaimana Pemerintah Memang Sudah Menetapkan Aturan Berkaitan Dengan Di tingkat Kabupaten Itu Satu Desa Satu Bank Sampah Kemudian Di tingkat Kota Memang Sudah Ada Visi Pemerintah Kota Malang Sejak 2013 Untuk Membuat Malang West Bank Jadi Bagaimana Nanti Masyarakat Bisa Menggunakan Dana Dari Bank Sampah Itu Untuk Membayar Sekolah Untuk Gaya Pendidikan Untuk Yang lain Walaupun Tidak Semuanya Bisa Berjalan Sehingga Peran Masyarakat Sifil Yang Menurut Saya Tadi Ada Di Sebuah Daerah Itu Itu Juga Dipengaruhi Oleh Nilai-nilai Tadi Sosial Dan Religiositasnya Yang Mau Mengelola Sampah Secara Manding Terima Kasih Atas Waktu Terima Kasih Atas Presentasenya Sangat Menarik Dari Ibu Ningrum Dari OEM Jadi Saya disini Akan menjadi Discussion Untuk Sikil Dari Ibu Ningrum Nanti Yang Dualanya Akan Dilakukan Oleh Ibu Vita Mungkin Saya akan Langsung Saja Untuk Mendiskusikan Paper Yang Ditulis Jadi Pertama Kali Saya Menarik Sekali Apa Namanya Di Saat Pendekatan Institusional Sangat Major Untuk Membahas Agenda Pembangunan Berkelanjutan Ini Melihatnya Justru Dari Point of View Yang Lain Dari Civil Society Dan Menurut Saya Ini Tidak Mudah Untuk Kemudian Mengenali Motif Di Balik Kenapa Kemudian Di Komunitas Ini Yang Mau Melakukan Waste Management Sangat Tidak Mudah Untuk Mengenali Motif Itu Menurut Saya Artikel Ini Menarik Dan Membuka Pandora Untuk Masuk Dalam Celah Riset Yang Mengaitkan Regional Community Level Ke Isu Global Pembangunan Berkelanjutan Dan Kemudian Yang Menurut Saya Yang Menurut Tantangan Itu Adalah Seperti Hal Yang Lainnya Karena Ini Berupaya Untuk Mengungkap Difusi Ide Jadi Saya Ingin Pertanya Lebih Lanjut Jadi Sebenarnya Sejauh Tadi Sudah Dijelaskan Beberapa Level Community Level Dan Sebagainya Jadi Sejauh Mana Kira-kira Dilusi Ide Itu Terjadi Di Komunitas Ini Di Komunitas Dalam Sampah Yang Ada Di Kota Dan Kabupaten Malam Tadi Kan Disebutkan Yang Melakukan Ada Dari Saya Kurang Dihar Satu Kampung Hanya 20% Jadi Sejauh Mada Sebenarnya Ini Satu Kampung 20% Kemudian Kontribusi Yang Yang Kemudian Dihasilkan Karena Ini Ingin Melihat Kontribusi Civil Society Untuk Apa Namanya Konseptualisasi Dan Menggalakkan Ekonomi Kreatif Untuk Agenda Yang Besar Ini Jadi Sejauh Mana Difusi Ide Berhasil Dan Kemudian Jika Memang Difusi Ide Mengenai Ekonomi Kreatif Berdasarkan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Ini Memang Benar Ada Ada Apakah Apakah Kemudian Motif Ekonomi Lebih Mengemuka Dibandingkan Kesadaran Terhadap Bahwa Sustainability Atau Ekonomi Yang Lebih Sustainable Dan Memanfaatkan Apa Yang Sebenarnya Ini Waste Itu Lebih Mana Yang Lebih Mengemuka Apakah Ya Oke Pragmatis Aja Karena Ibu-Ibu Rumah Tangga Kita Manfaatkan Utilize Sama Juga Ibu-Ibu Rumah Tangga Lumayan Ada Luang Jajar Lebih Atau Sudah Sedalam Kesadaran Level Kesadaran Dari Komunitas Ini Sudah Sampai Bisa Mencintu Kesadaran Bahwa Ini Adalah Bagian Kita Adalah Bagian Dari Komunitas Global Dan Di mana Kita Harus Ikut Serta Untuk Meraih Dan Berkontribusi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Ini Yang Yang Mungkin Ya Karena Kalau Dari Apa Namanya HI Kan Lebih Kayak Gitu Gitu Mungkin Nanti Di Akan Ada Kesempatan Untuk Ibu Mungkin Membahas Lebih Lanjut Tentang Ini Kemudian Sekarang Kita Akan Lanjut Untuk Artikel Yang Berikutnya Yaitu Pak Iqbal Pak Iqbal Pak Iqbal Ini Dari UMM Juga Beliau Adalah Saya Kepal Disurusan Ya Pak Ya Saya Dapat Bisik Bisik Ya Jadi Management UMM Silahkan Pak Presentasinya Mengenai Impact of Authentic Leadership Psychological Capital Of Job Satisfaction Studi Para Karyawan Terima kasih Ibu Sarang Terima kasih Ibu Kita Mister Frank Dan Bapak Ibu Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Selamat Siang Waktu Wensau Dari Artikel Yang Akan Kami Bahas Itu Sebetulnya Ada Tiga Autor Yang Pertama Desinta Putri Ramadhani Setelah Itu Saya Dan Ibu Rizky Febriani Cuma Awalnya Kemarin Memang Artikel Yang Saya Kirim Hanya Terjulis Desinta Tapi Sudah Saya E-mail Kan Ke Mister Kai Untuk Revisinya Jadi Artikel Yang Kami Angkat Tentang Impact Authentic Leadership Psychological Capital UCB On Job Satisfaction Kalau Tadi Bu Ning Rumah Menjelaskan Tentang Dari Quiz Environment Mungkin Saya Karena Dari Bidang Human Resource Management Jadi Lebih Mengarah Kepada Human Resource Sustainability Seperti Itu Penelitian Ini Berawal Dari Beberapa Rekan Autor Yang Melaksanakan Magam Di Rumah Sakit Saedul Anwar Rumah Sakit Saedul Anwar Merupakan Salah Satu Rumah Sakit Terbesar Di Kota Malang Yang Mana Itu Merupakan Rumah Sakit Milik Pemerintah Sehingga Menjadi Judugang Bagi Seluruh Pasien Yang Sakit Dan Itu Termasuk Milik Provinsi Seperti itu Dari Dari Magang Itu Beberapa Teman Itu Menamati Kok Ternyata Ada Beberapa Karyawan Atau Pegawai Yang Sepertinya Waktu itu Sepertinya Kok Merasa Kepuasannya Itu Sangat Sangat Apa Sangat Kelihatan Kurang Seperti itu Ternyata Dari Interview Dengan Beberapa Pimpinan Terutama Dari Divisi Evaluasi Dan Perencanaan Ternyata Ternyata Memang Dari Beberapa Karyawan Itu Merasa Kurang Puas Dalam Artian Ternyata Mereka Mempunyai Semacam Hambatan Di Dalam Menunjukkan Rasa Perilaku Sukarela Untuk Menjalankan Tugas Yang Memang Menjadi Kewajibannya Dan Ini Berhubungan Dengan Bagaimana Dari Sisi UCB Karena UCB Itu Organisational Citizenship Behavior Itu Bagaimana Karyawan Menunjukkan Rasa Memiliki Terhadap Institusi Tempat Begajahnya Ternyata Dari Situ Juga Akhirnya Karyawan Merasa Tidak Selalu Senang Mengerjakan Sesuatu Yang Sifatnya Kurang Menguntungkan Padahal Namanya Bekerja Di Institusi Rumah Sakit Seharusnya Memang Layanan Itu Yang Dimiliki Oleh Pegawai Ini Ada Hubungannya Dengan Bagaimana Psychological Capital Atau Model Psychology Sebagai Salah Satu Indikator Yaitu Optimisme Karena Namanya Rumah Sakit Happy Employee Pasti Nanti Akan Mengaruh Kepada Happy Customer Seperti Itu Salah Satu Juga Hubungannya Dengan Pimpinan Karena Pimpinan Juga Merasa Kadang-kadang Hanya Sekedar Menyampaikan Itu Sepatah-patah Dalam Artian Komunikasi Antara Karyawan Dengan Atasan Ini Menimbulkan Kesenjangan Hubungan Akhirnya Hubungan Emosional Antara Karyawan Dengan Atasan Itu Akhirnya Agak Terganggu Padahal Sebagai Seorang Pemimpin Harusnya Itu Mempunyai Relasional Transparensi Nah Itu Juga Agak Terhambat Sehingga Itulah Yang Mendasari Bagaimana Ini Di Institusi Pemerintah Apalagi Layanan Kepada Pasien Itu Seharusnya Ditunjukkan Melalui Internal Dari Rumah Sakit Saiful Anwar Itu Sendiri Dari Fenomena Dari Masalah Yang Memang Menjadi Terjadi Di rumah Sakit Itu Akhirnya Kami Mencoba Untuk Mencari Beberapa Literatur Previous Research Akhirnya Kami Menemukan Davy Darvis Enri Zay Itu Menyebutkan Bahwa Persepsi Pengikut Dari Kepemimpinan Leadership Itu Seharusnya Menunjukkan Hubungan Yang Positif Untuk Bisa Meningkatkan Kepuasan Karyawan Berikutnya Dari Sisi Hubungan Positif Antara Authentic Leadership And Psychological Capital Itu Kalau Di Hasilnya Itu Ternyata Masih Cukup Kalau Di Deskripsi Jawaban Responden Itu Itu Masih Cukup Jadi Kalau Cukup Itu Kalau Di Bahasa Management Itu Yang Masih Bisa Diperdebatkan Apakah Itu Memang Cukup Baik Ataukah Memang Cukup Atau Cukup Kurang Baik Seperti Itu Dan Beberapa Hal Yang Lain Seperti Contoh Rogan Etol Tahun 2018 Bagaimana Psikologikal Capital Yang Menggunakan High Order In Creating And Consist Of Four Different Components Seperti Self Efficacy Hope Optimism And Relisience Itu Ternyata Juga Mempunyai Hal Yang Berbeda Beda Di Dalam Perusahaan Public Yang Ada Di Vietnam Seperti Itu Dari Riset Gap Yang Ada Muayat Pada Tahun 2016 Ini Yang Tadi Saya Sebutkan Juga Ternyata Pengaruh Antara Job Satisfaction Dari Karyawan Yang Nanti Hubungannya Dengan Beberapa Variable Yang Ada Itu Ternyata Masih Levelnya Adalah Cukup Dan Masih Sedikit Penelitian Yang Mengarahkan Bagaimana Secular Capital NOCB Terhadap Satisfaction Seperti Itu Dari Riset Gap Dan Penelitian Terdahulu Dan Penomena Yang Ada Akhirnya Kami Merancang Untuk Rangka Penelitian Bagaimana Authentic Leadership Itu Mempunyai Pengaruh Terhadap Job Satisfaction Authentic Leadership Itu Mempunyai Pengaruh Pada Psychological Capital Dan Psychological Capital Mempunyai Pengaruh Terhadap Job Satisfaction Demikian Juga Authentic Leadership Mempunyai Pengaruh Kepada OCB Organisational Citizenship Behavior Dan OCB Itu Mempunyai Pengaruh Terhadap Job Satisfaction Mengenai Research Method Penelitian Ini Dilaksanakan Unit Penelitian Itu Ke Pegawai Pegawai Di Rumah Sakit Saiful Anwar Yang Terdiri Dari 200 Responden Tetapi Dari Questionnaire Yang Kami Sebarkan Itu Ternyata Hanya Kembali 64 Employees Hanya 64 Pegawai Karena Waktu Itu Sempat Kami Interview Untuk Menanyakan Meskipun Secara Informal Ternyata Mereka Ada Yang Menyebutkan Masih Sibuk Untuk Tidak Mengembalikan Dari Questionnaire Yang Kami Sebar Sehingga Hanya 64 Terus Data Processing Melalui Smart PLS Software Application Karena Ini Merupakan Penelitian Kuantitatif Sehingga Kami Nanti Menggunakan Tipenya Adalah Explanatory Research Seperti Itu Dan Hasilnya Dari Dari Beberapa Hipotesis Yang Kami Sebutkan Kami Menemukan Ternyata Ada Dua Yang Tidak Signifikan Kalau Yang Lain Signifikan Seperti Contoh Pengaruh Antara Authentic Leadership Terhadap Kepuasan Itu Ternyata Negatif Dan Tidak Signifikan Dari Hasil Yang Kami Sebutkan Ternyata Memang Terjadi Bagaimana Seorang Pemimpin Itu Tidak Menjelaskan Secara Dita Tentang Tugas-tugasnya Komunikasi Itu Hanya Sebatas Tugas Yang Penting Disampaikan Tetapi Pegawai Itu Tidak Begitu Memahami Apa Yang Menjadi Tugas-tugasnya Jadi Karyawan Atau Pegawai Hanya Mencari Sendiri Tentang Sesuai SOP Padahal SOP Itu Menurut Peraturan Tetapi Kadang-kadang Ada Secara informal Yang Perlu Disampaikan Perlu Ditunjukkan Oleh Seorang Pemimpin Itu Yang Menjadi Penghalang Sehingga Hal tersebut Akhirnya Menunjukkan Bagaimana Authentic Leadership Itu Tidak Mempunyai Pengaruh Berhadap Kepuasan Karyawan Karena Salah satu Indikator Dari Kepuasan Selain Dari Gaji Selain Dari Hubungan Antar Karyawan Ternyata Disitu Salah satu Indikatornya Juga Menyebutkan Hubungan Dengan Atasan Itu Juga Penting Nah Dari Sini Hubungan Dengan Atasan Itu Yang Menjadi Semacam Gap Sehingga Tidak Mempunyai Dampak Yang Signifikan Dan Itu Malah Mempunyai Pengaruh Negatif Terhadap Hubungan Antara Authentic Leadership Terhadap Kepuasan Karyawan Karyawan Berikutnya Salah Satunya Adalah Juga Dari Hubungan OCB Terhadap Kinerja Kepuasan Karyawan OCB Yang Tadi Saya Sebutkan Di Dalam Literature Review Adalah Bagaimana Karyawan Atau Pegawai Mempunyai Rasa Memiliki Terhadap Rumah Sakit Padahal Mereka Rata-rata Adalah Pegawai Negeri Atau Pegawai Apa Istilahnya BUMD BUMD Seperti itu Sehingga Dari Sisi Gaji Sepertinya Sudah Terjamin Tetapi Bagaimana Rasa Memiliki Itu Tidak Begitu Ada Yang Penting Saya Bekerja Yang Penting Saya Masuk Setelah Itu Selesai Ya Sudah Seperti itu Akhirnya Hanya Sekedar Mengugurkan Kewajiban Mengugurkan Tugas Saja Tetapi Kepuasaan Itu Ternyata Tidak Begitu Signifikan Memang Ada Pengaruhnya Positif Tetapi Tidak Begitu Signifikan Karena Rasa Memiliki Itu Kurang Begitu Ada Seperti Itu Jadi Dari Hasilnya Yang Tadi Adalah Bagaimana Authentic Leadership Itu Ternyata Mempunyai Hasil Yang Negatif Dan Tidak Signifikan Terhadap Bagaimana Tidak Meningkatkan Job Satisfaction Berikutnya Authentic Leadership Mempunyai Dampak Positif Dan Signifikan Terhadap UCB Dan Authentic Leadership Mempunyai Dampak Yang Positif Dan Signifikan Terhadap Psychological Capital Dan Psychological Capital Itu Juga Mempunyai Dampak Yang Positif Dan Signifikan Untuk Meningkatkan Kebuasan Kerja Sampai Yang Terakhir Authentic Leadership Itu Mempunyai Dampak Yang Positif Tetapi Tidak Signifikan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja Itu Mediasi Melalui UCB Demikian Sekilas Tentang Artikel Yang Bisa Kami Sampaikan Terima kasih Atas Kesempatan Terima kasih Atas Nomorannya Pak Iba Mungkin Langsung Saya Ke Bu Kita Oke Terima kasih Pak Iba Atas Presentasinya Saya Di sini Bukan Komentar Karena Saya Tidak 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 Mengerti Bukan Bidangnya Tentang Masalah Kebuasan Kerja Peliniannya Di rumah sakit Saifur Anwar Rumah sakit Negeri Berarti Jadi Statusnya Bagaimana Bersakit Pemerintah Milih Milih Pemerintah Karena Ada yang Milih Pemerintah Ada yang Milih Swasta Milih Hospital And Milih Pemerintah Oke Jadi Pak Pak Robby juga bilang Kalau ini Karyawan Satusnya Satusnya Pegawai Negeri Berarti Benar Tadi Pak Robby Dalam Presentasi Juga bilang Kalau Ketidak Puasannya Itu Ada Hambatan Dalam Menunjukkan Perlaku Sukarela Untuk Melakukan Pekerjaan Hambatan Yang Seperti Apa Karena Pengaruh Tidak Ada Komunikasi Yang Baik Antara Atasan Dengan Tawahan Jadinya Ada Hambatan Atau Hambatan Disini Maksudnya Hambatan Yang Lainnya Nanti Mungkin Bisa Tolong Jelasin Ya Mungkin Saya Ya Bukan Mungkin Karena Saya Tidak Begitu Mengerti Ya Tentang Penelitian Ini Satu Lagi Ini Tentang Sebenarnya Untuk Berarti Ini Survei Dulu Baru Interview Benar Ada Interview Pra Penelitian Pra Penelitian Pra Penelitian Berasal Dari Saat Salah Sata Otor Desenta Itu Internship Makan Di Rumah Sakit Akhirnya Melihat Mengamati Sepertinya Ada Beberapa Permasalahan Dari Karyawan Atau Pegawai Rumah Sakit Setelah Itu Kami Mempunyai Niat Untuk Melaksanakan Penelitian Setelah Proposal Jadi Baru Kita Melaksanakan Questionnaire Seperti Seperti Proses Jadi Seperti 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 Pernama Dalam Kepribadi Aku Tau Mungkin Ini Berhubungan Dengan OCP Kalau Kita Lihat Aku Bandingkan Dengan Masyarakat Taiwan Sebenarnya Mereka Juga Punya Permasalahan Dalam Hal Kepuasan Bekerja Dalam Bidang Apapun Jadi Maksud Aku Apakah Ini Mungkin Karena Tidak Hanya Talk Tentang OCP Atau Memang Ini Social Change Sekarang Peruban Masyarakatnya Sudah Seperti Itu Atau Mungkin Ada Sesuatu Di Balik Itu Itu Saja Pak Rubi Terima kasih Terima kasih Bu Vita Nanti Kita Akan Seperti Bu Mingrum Akan Ada Sesi Untuk Panelis Membahas Paternil Bilanjut Untuk Berikutnya Artikel Dari Ibu Nur Asriya Kemudian Ibu Sandra Irawati Dan Siti Nur Hasana Ini Judulnya Tentang The role Of Islamic Work Ethics Moderate The influence Of subjective Norms And more Diverse In Work Intention In Hospitality Industry Jadi Menarik Sekali Sepertinya Bu Peran Dari Islamic Work Ethics Ya Silahkan Ibu Nur Asri Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pertama Saya minta maaf Bapak Ditya Begitu Karena Apa yang Disampaikan Oleh Bapak Sarah Mohon maaf Jadi Awal Saya mengirim Abstrak Dalam Bentuk Judul Dengan judul The Role Of Islamic Work Ethics Moderate Influence Of Subject Norms And Work Diversity On Work Intention In Hospitality Di latar belakangi Ini adalah Kami sedang Ada Kelas COE Begitu ya Yang namanya Artinya itu adalah Kelas Center Of Excellence Yang memang Tentang Hospitality Begitu Namun Kemudian Ini Di Limit Waktu Saya minta maaf Di Limit Waktu Lalu Saya ganti Dengan penelitian Terdahulu Saya Ini sebelumnya Yang ini Belum Selesai Dalam bentuk In English Begitu Sehingga Saya mengubah Kemudian Ijen Ijen Kepada Panitia Untuk Menjadikan Penelitian Saya yang Terdahulu Yang ini Social Business Performance A Case Study Of Leader Member Exchange Organisasional Commitment And Organisasional Citizenship Behavior Ada Ada Variable Disini Kalau kami Itu Penelitian Kuantikatif Itu Memang Penyebutan Penyebutan Variable Itu Sangat Kuat Begitu Nah Ini Ada Yang Sama Tadi Dengan Pak Roby Ada UCB Ada UCB Juga Ada UC Ya Demikian Pula Relate Juga Dengan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Bu Nengrum Tentang Aktivitas Sosial Yang Bisa Menghasilkan Yang Bisa Menjadi Base Of Business Begitu Nah Oleh Karenanya Disini Saya Mengambil Judul Tentang Social Business Performance Karena Memang Ini Kekhasannya Tidak Full Business Begitu Tetapi Adalah Berbagi Begitu Ya Ada Share Antara Keuntungan Antara Keuntungan Dengan Yang Non Profit Baik Pada Penelitian Ini Sebenarnya Dilatar Belakangi Oleh Aktivitas Sosial Saya Begitu Selain Sebagai Dosen Begitu Bahwa Saya Adalah Orang Berada Pada Kegiatan Aktivitas Apa Namanya Ya Bisa Dikatakan Sebagai Aktivis Walaupun Unfull Begitu Tidak Tidak Secara Full Saya Berada Di Kegiatan Itu Sosial Yang Kemudian Atau Mungkin Bisa Dalam Bentuk LSM Dan Sebagainya Nah Yang Kemudian Disebut Dengan Aisyah Nah Aisyah Kegiatan Aisyah Ini Adalah Bidang Kegiatan Keperempuanan Ya Keperempuanan Di Kalau Universitas Kami Adalah Muhammadiyah Maka Kalau Kegiatan Perempuan Itu Disebut Dengan Aisyah Kalau Programnya Sama Persis Programnya Sama Persis Antara Muhammadiyah Dengan Aisyah Namun Fokus Kegiatannya Fokus Kegiatannya Sedikit Kadang-kadang Ya Pasti Berbeda Karena Disini Adalah Saya Dilatar belakangnya Oleh Kegiatan Aisyah Tadi Nah Pada Kegiatan Di Aisyah Tentu Yang Saya Sebagai Background FEB Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Saya Mengambil Judul Judul Yang Agak Masuk Kekonomian Yang Disitu Ada Program Kerja Yang Namanya Ekonomi Memang Program Kerja Ekonomi Di Aisyah Tadi Begitu Ini Fenomenanya Nah Sementara Di Kegiatan Ekonomi Karena Ini Adalah Berlatar Belakang Sosial Begitu Maka Saya Sekali Lagi Memcreate Judul Atau Penelitian Ini Pada Konteks Di Social Business Jadi Social Business Tentu Adalah Untuk Menyelesaikan Apa Namanya Untuk Menyelesaikan Social Problem Dan Tentu Terkait Juga Dengan Lingkungan Selain Tentu Namanya Bisnis Harus Mengambil Keuntungan Nah Berbagai Kegiatan Ini Lebih Banyak Karena Itu Juga Aisyah Sekali Lagi Maka Yang Saya Ambil Itu Adalah Kategori Yang Dibina Istilahnya Apa Namanya UKM Yang Dibina Oleh Aisyah Atau SMA Disini SMA Small Management Enterprise Begitu Nah Oleh Karena Saya Mencoba Untuk Meng Mengakali Apa Bukan Mengakali Tapi Lebih Kepada Meng Create Ya Bidang Bidang Management Ya Bidang Bidang Management Yang Yang Itu Leader Member Exchange Yang Ini Sangat Jarang Sangat Jarang Dilakukan Penelitian Untuk Leader Member Exchange Tersebut Dimana Ada Kepatuhan Dari Bawahan Namun Juga Disitu Juga Seorang Pemimpin Itu Seringkali Hanya Bisa Dekat Dengan Orang Tertentu Saja Nah Seperti Itu Nah Sementara Yang Dikelola Oleh Aisyah Oleh Aisyah Tadi Itu Adalah Diharapkan Semua Yang Di Asis Atau Yang Dibantu Oleh Aisyah Itu Tentu Diharapkan Bisa Berkembang Gitu Apa Namanya UMKM Tadi Begitu Nah Sementara Selain Menggunakan LMX Begitu LMX Maka Saya Gunakan Apa Namanya Variable Yang Main Jadi Organisational Commitment Kenapa Karena Disini Yang Saya Yang Saya Jadikan Objek Atau Fokus Fokus Amatan Saya Itu Ada Di Level Pekerja Yang Pekerja Kalau SME Itu Sebenarnya Bukan Bukan Murni Pekerja Tapi Seringkali Adalah Keluarga Gitu Dan Selanjutnya Variable Lain Adalah OCB Tentu Disini Saya Mengharapkan Dari Penelitian Ini OCB Perilaku Perilaku OCB Ini Adalah Otomatik Gitu Ya Secara Otomatis Bisa Bisa Keluar Gitu Pada Sisi Proses Di Dalam Pekerja Nah Ini Semua Didukung Oleh Hasil Penelitian Terdahulu Seperti Oleh Kripul Kemudian Dan Hout And Tower Elkington Dan Sebagainya Atau Yunus Gitu Itu yang Yang saya Apa namanya Yang saya Yang saya Inisiasi Ya Yang saya Inisiasi Di dalam Penelitian Ini Nah Selanjutnya Lekanannya Masing-masing Dari Variable Ini Didukung Oleh Literature Review Gitu Untuk Mencambarkan Selain Untuk Mengkomparasi Dari Fenomena Yang ada Juga Pada Untuk Mengkomparasi Fenomena Yang ada Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Termasuk Pada Dukungan Dari Teori Maupun Hasil Penelitian Kedahulu Yang Selanjutnya Didapatkan Bahwa LMX Berpengaruh Tidak Business Performance Kemudian LMX Berpengaruh Tidak OCB Dan Kemudian OC Atau Organisasional Komitmen Berpengaruh Terhadap Business Performance Dan Organisasional Komitmen Berpengaruh Terhadap OCB Selanjutnya OCB Berpengaruh Terhadap Social Business Performance Lalu OCB Memediasi Dan Pengaruh LMX Terhadap SBT Dan OCB Diharapkan Memediasi Pengaruh Dari OC Terhadap SBT Nah Kemudian Untuk Metode Metode Yang saya Gunakan Disini Adalah Explanatory Research Dengan Menggunakan 146 Responden Sebenarnya Yang dibagi Adalah Lebih Dan Ini Tidak Tidak Sedikit Dari Sisi E-Fort Begitu Karena Mencari Mencari SMA Yang cukup Saya anggap Cukup Berhasil Disini Itu Tidak Mudah Dan Oleh Karena Saya Minta Tolong Beberapa Kalangan Beberapa Kolega Saya Di Asia Begitu Untuk Bisa Menyampaikan Maksud Saya Di Dalam Penelitian Ini Walaupun Awalnya Disini Adalah Proposive Sampling Tapi Di Dalam Kenyataannya Saya Kesulitan Begitu Dan Akhirnya Saya Mendapatkan Apa Yang Apa Namanya Ini Menggunakan Cusioner Cusioner Ini Yang Kembali Sebanyak 146 Responden Itu Pun Bukan SMA Padahal Harapan Awal Saya Adalah SMA Atau UKM Namun Kemudian Saya Turunkan Karena Kesulitan Di Dalam Mendapatkan Responden UMKM Begitu UMKM Yang Tertak Tabori Tertentu Tadi Nah Akhirnya Saya Mendapatkan Beberapa Responden Itu Seperti Ini Jadi Mereka Sudah Melakukan Aktivitas Bisnis Bisnis Tetapi Mampu Menggerakkan Aktivitas Bisnis Dari Linknya Yang Berikutnya Nah Itu Yang Yang Mungkin Di dalam Penelitian Ini Yang Menyulitkan Saya Waktu Itu Sehingga Tampil Tampil Di Publikasi Oke Ini Yang Tadi Nah Sementara Mengukurnya Saya Menggunakan Smart PLS Problem Juga Begitu Ini Karena Management Ini Agak Kualitatif Memang Walaupun Bisa Saja Kualitatif Tetapi Saya Tidak Menggunakan Jalur Apa Namanya Interview Langsung Namun Berdasarkan Masih Sorry Ini Agak Ini Pengalaman Saya Langsung Yang Menangani Menangani Kekonomian UKM Tadi Atau SME Tadi Begitu Berikut Ini Hasil Seluruh Apa Namanya Hasil Dari Mereka Dia Ada 146 Tadi Kemudian Semuanya Adalah Apa Islam Karena Memang Di bawah Naungan Asia Lalu Female Tapi Tetap Ada Female Dan Male Karena Memang Aktivitas Bisnis Itu Kemudian Meluas Jadi Di Antara Aktivitas Bisnis Yang Menarik Misalnya Mereka Mempunyai Bisnis Apa Nganuk Pambing Ya Pambing Tadi Sudah Dalam Akak-akak Besar Begitu Nah Yang Menarik Adalah Dia Melakukan Aktivitas Bisnis Tadi Karena Dia Ditinggal Oleh Istrinya Yang TKI Nah Seperti Atau Ini Juga Ada Yang Seperti Yang Dilakukan Oleh Mbak Ningrum Tadi Bahwa Apa Namanya Apa Bisnis Di Lingkungan Sosial Atau Pengelolaan Sampah Juga Ada Ada Beberapa Macam Disini Bisnisnya Termasuk Re Apa Namanya Reseller Itu juga Ada Karena Walaupun Reseller Karena Mereka Juga Mempunyai Aktivitas Bisnis Seperti Tadi Oke Nah Dari Seluruh Dari Seluruh Item Kemudian Tidak Seluruhnya Diterima Dan Artinya Kemudian Kami Drop Yang Di Bawah 7 Yang Di Bawah 5 Ini Ini Ukuran Dari SPSS Sehingga Yang Kami 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 Olah Selanjutnya Adalah Yang Di Atas Nilai 5 Seluruhnya Adalah Apa Av Diterima Begitu Average Variance Extract Extract Diterima Artinya Di Atas 0,5 Sedangkan Untuk Hasil Dari Pengaruhnya Semuanya Berpengaruh Terjuang Organisasional Komitmen Organisasional Organisasional Citizen Behavior Nah Selanjutnya Gambarnya Menjadi Seperti ini Begitu ya Yang Dihasilkan Dari Olahan Tadi Berikut Kenapa Demikian Karena Pada Pada Dasarnya Penapa Code Yang Tadi Yang OC Organisasional Komitmen Tidak Berpengaruh Mampunya Nilai 0,873 Ke OCB Pada Dasarnya Karena Komitmen Itu Mungkin Dalam hal Ini Tidak Menjadi Tidak Menjadi Hal Yang Utama Karena Otomotif Peleng Itu Milik Milik Apa Usaha Itu Milik Sendiri Begitu Sehingga Keorganisasian Itu Kayaknya Lemah Ini Yang Yang Tidak Terbukti Itu Di Situ Sementara Yang Lain-lainnya Itu Signifikan Dan Valid Namun Demikian Sekali lagi Termasuk Di Dalam Mediasi Juga Yang Melalui OC Yang Ada OC Itu Juga Tidak Valid Saya Kira Itu Dari Saya Untuk Apa Presentasi Hari ini Terima kasih Terima kasih Profesional Profesional Sekali Di Mata Saya Penuh Dengan Kosa Kata Dan Konsep Yang Sangat Profesional Dan Saya Bingung Mendengarnya Jujur Saya Jujur Mungkin Tadi Ibu Nur Sudah Menjelaskan Dalam Presentasi Atau Mungkin Sudah Terterah Dalam Paper Hanya Saja Karena Kekurangan Pemahaman Kekurangan Lata Belakang Dan Bahasa Juga Jadi Saya Tidak Memahaminya Jadi Mungkin Ibu Nur Saya Ada Pertanyaan Ibu Nur Ini Aspia Aisyah 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 Ini Dia Kegiatan Perempuan Muhammadiyah Jadi Dia Program Kerja Ekonomi Tapi Tidak Khusus Untuk Perempuan Berarti Ya Karena Ibu Tadi Bilang Biasanya Mereka Melakukan Bisnis Karena Ditinggal Istri Bekerja Menjaga Dekani Benar Ini Spesial Case Atau Lebih Banyak Perempuan Atau Laki-laki Di Untuk Aisyah Kalau Aisyah Sebenarnya Perempuan Namun Demikian Karena Di Dalam Pelosok Pelosok Tentu Ini kan Banyak Yang Di Pelosok Ini Di Daerah Terpencil Begitu Dimana Ternyata Di Indonesia Saya Kira Kita Pak Pak Banyak TKW Artinya Suami Yang Ditinggal Oleh Istri Dan Kemudian Istri Bekerja Di Luar Dan Uang Yang Datang Itu Harus Diselamatkan Itu Versi Dari Aisyah Organisasi Aisyah Tadi Nah Uang Yang Datang Tadi Itu Yang Dicoba Untuk Dikelalkan Jadi Yang Sejauh Yang Saya Tahu Itu Ada Yang Untuk Apa Bisnis Untuk Kambing Tadi Kemudian Pekanakan Untuk Pekanakan Kambing Juga Untuk Perikanan Atau Bisnis Yang Lainnya Nah Seperti Itu Tapi Mereka Dalam Binaan Aisyah Karena Atas Nama Istri Yang Pergi Tadi Itu Yang Kemudian Di Di Ikutkan Di Dalam Program Berarti Mas Ini Sesuai Dengan Konsep Aisyah Itu Sendiri Ya Karena Modalnya Itu Dari Istri Dari Perempuan Iya Jadi Saya Ngerti Sekarang Ibu Juga Tadi Sempat Bahas Dalam Presentasi Tentang Karena Ini Small Management Enterprise Jadi Pekerja Tidak 100% Pekerja Karena Mungkin Anggota Keluarga Kebanyakan Mungkin Sepupulah Atau Siapa Jadi Jadi Untuk Tingkat Kepuasan Kerja Ini Menurut Penelitian Ibu Ini Hasilnya Tinggi Atau Tidak Kalau Atasan Kita Keluarga Nah Nah Ya Menarik Biasan Mungkin Nanti Akan Dibahas Ini Dikumpukan Dulu Pertanyaannya Biar Lebih Comprehensive Terima Ada Lain Mungkin Terima kasih Bu Kita Ada Waktu Sekitar 12 Menit Untuk Kemudian Dalam Sesi Q&A Ini Saya Akan Memberikan Kesempatan Kepada Masing-masing Panelist 12 Menit Ini Kira-kira Namun Saya Juga Ini Membuka Diskusi Untuk Para Audiense Mungkin Sekarang Kita Akan Memberikan Kesempatan Pada Masing-masing Panelist Untuk Menanggapi Diskusi Dari Discussion Masing-masing Mungkin 2 menit Dulu Bapak Ibu Sekalian Silahkan Mungkin Dimulai Dari Ibu Minum Terima Terima Masih Bucara Apa Boleh Diulang Pertanyaannya Mohon Maaf Kan Seru Sekali Mendengarkan Dari Dan Jadi Saya Ikut Mikir Terus Lupa Mohon Maaf Sebelumnya Jadi Ikut Terbawa Manajemen Gitu Ya Jadi Lupa Soal Konstruktivism Ya Tadi Saya Tanya Saya Yang Terbawa Tadi Saya Tanya Mencoba Untuk Mengenali Apa Namanya Difusi Ide Ke Komunitas Zero Waste Management Ini Jadi Saya Pengen Tahu Sejauh Mana Sebenarnya Difusi Ide Dan Untuk Konseptualisasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Ini Itu Benar Benar Difusi Ide Bahwa Mereka Benar Ingin To Take Part On The Contest Relationship Itself Itu Karena Tadi Kan Ada 20% Dibilang Satu Desa Itu Hanya Satu Lingkungan Itu Hanya 20% Yang Ikut Serta Dan Kemudian Juga Disebutkan Bahwa Apa Namanya Ibu Ini Ya Saya Paham Saya Juga Ibu Ibu Yang Lumayan Dapat Uang Dari Sampah Jadi Jadi Itu Yang Saya Tanyakan Benarkah Ini Difusi Ide Telah Berjalan Kalau Karena Kita Melihat Dari Perspektif Constructivism Jangan-jangan Ini Adalah Yang Lebih Mendominasi Adalah Motif Pragmatisme Itu Tadi Lumayan Dapat Uang Jajan Apakah Itu Terkenali Atau Teridentifikasi Dari Penelitian Ini Ini Dari Riset Ya Mbak Ya Gitu Gitu Oke Terima kasih Pertanyaan Yang Menarik Kalau Boleh Jujur Justru Apa Yang Mbak Sarah Sampaikan Itu Adalah Awal Mula Dari Penelitian Di Perjalan Karena Kami DHI Dominasi Positivistic Research Jadi Kita Selalu Berpikir Bahwa Ini Sebuah Policy Dan Bisnis Implementation Tetapi Saya Berpikir Bahwa Pertama Kita Melihat Ini Di Lingkungan Terdekat Bahwa Jika Memang Ini Motifnya Ekonomi Why Only Just 20% Gitu Kemudian Kalau Ini Memang Hanya Motifnya Dapat Uang Saku Ibu Ibu Bapak Bapak Mungkin Bisa Lihat Para Pengelola Bank Sampak Ini Voluntarily Tidak Dibayar Yang Kedua Mereka Bukan Orang Tidak Mampu Ada Yang Istrinya Dosen Ada Yang Suaminya Kerja Di Hotel Mereka Punya Mobil Semua Dan Mereka Orang Orang Yang Berlatar Belakang Sarjana Gitu Jadi Ketika Saya Melihat Bahwa Siapa Yang Menjadi Nasabah Nah Yang Menjadi Nasabah Itu Sangat Beragam Profiling Dari Nasabah Itu Bukan Hanya Orang Yang Mereka Tadi Butuh Secara Ekonomi Sehingga Tidak Ada Pekerjaan Yang Tidak Pekerjaan Yang Lain Sehingga Kemudian Ini Menjadi Lahan Untuk Mendukung Kesejahteraan Mereka Tetapi Saya Melihat Bahwa Ini Ada Unsur Yang Saya Sampaikan Tadi Nilai-nilai Religisitas Dan Kemudian Adanya Social Awareness Dan Yang Paling Menarik Adalah Sebuah Circle Positif Yang Menurut Saya Tadi Adalah Women Empowerment Dan Ini Secara Normatif Kemudian Digaungkan Dalam Komunitas Ini Kita Sebagai Orang H.I. Yang Biasa Bermikin Dari Luar Melihat State Dari Atas Seperti Helikopter Kemudian Saya Berupaya Untuk Keluar Dari Tradisi Ini Sehingga Saya Menggunakan Mixed Metode Untuk Menyusuri Bagaimana Motif Lantar Belakang Intersubjektif Sehingga Saya Perumah Wancara Kemudian Saya Saya Ngecek Rumahnya Saya Danang Rumahnya Saya Gabung Untuk Bicara Secara Grup Siapakah Mereka Dari Sini Saya Melihat Motif Mereka Yang Pertama Mereka Mungkin Seperti Ibu Nurul Tidak Suka Tidak Melakukan Apa Tidak Bisa Diam Jadi Ketika Mereka Melihat Sesuatu Yang Menarik Ini Menjadi Sebuah Media Untuk Silaturahmi Yang Pertama Karena Ibu Ibu Ini Yang Biasa Aktif Itu Ketika Bertemu Dengan Sesuatu Ini Hanya Mungkin Sepuluh Lima Sampai Sepuluh Orang Dan Tidak Ada Ikatan Seperti Sanksi Bahwa Anda Tidak Datang Kemudian Ini Menjadi Sanksi Sosial Tidak Seperti Itu Jadi Mereka Siapa Yang Bisa Setiap Bulan Mereka Menjadi Petugas Untuk Mengecek Menimbang Sampas Kemudian Ada Yang Mencatat Dan Tidak Tidak Punya Background Akutansi Jadi Ketika Saya Tanya Awancara Itu Tahun 2019 Pada Pertemuan Warga RW Itu Yang Kemudian Melanjutkan Instruksi Dari Kepala Desa Soal Yang Tadi Saya Sampaikan Satu Desa Satu Bank Sampah Tapi Di Daerah Kami Kebetulan Di Kacang Poso Itu Ada Bank Sampah Tapi Tidak Aktif Pro Jadi Ada Yang Dulunya Bergerak Kemudian Vakum Kenapa Karena Tidak Dibayar Jadi Kalau Ibu Ibu Ini Kemudian Tidak Bergerak Memobilisasi Masa Mengedukasi Lingkungannya Mengajak Yang lain Sudah Bank Sampah Tidak Ada Tidak Dibayar Yang Kedua Kemudian Ternyata Mereka Ini Satu Circle Jadi Ketua RW Itu Kepala Sekolah Di Tempat Anak Amerika Sekolah Kemudian Yang Menjadi Ketua KRT Yang Kemudian Menjadi Anggota Dari Pengelola Bank Sampah Itu Adalah Ustazah Yang Mengajar Di TPK Kemudian Yang Menjadi Anggota Yang Lain Itu Adalah Teman Wali Murid Dari Sekolah Anak Mereka Di Pingkat SD Jadi Apakah Mereka Bergerak Karena Kalau Konstruktifis Bilang Non Empowerment Non Entrepreneur Ada Orang Yang Kemudian Pihak Pihak Yang Mengaktifkan Gagasan Ini Mempengaruhi Yang Lain Dan Mereka Bergerak Dengan Tindakan Tindakan Kolektif Yang Sama Dan Ketika Saya Tanya Jika Kita Berpikir Bahwa Ini Ada Instruksi Kenapa Pada Saat Itu Ketika Mereka Tidak Menjabat Sebagai Pengurus Desa Tetakan Saja Itu Sebagai Bang Sampah Padahal Kemampuan Menjadi Pengelola Bang Sampah Butuh Kemampuan Akutansi Manajemen Dan Pemahaman Terhadap Apa Istilahnya Kesehatan Lingkungan Apa Yang Mereka Lakukan Tanpa Mereka Punya Pengetahuan Itu Tahun 2019 Gelombang Sebelum Pandemi Bulan Januari Februari Mereka Kemudian Secara Voluntarily Belajar Kepada Bang Sampah Yang Sudah Vakum Tadi Dan Ternyata Orang Yang Mengajarkan Adalah Salah Satu Voluntir Yang Memiliki Komunitas Pengolahan Produk Ramah Lingkungan Saya Lupa Nama Ibunya Beliau Punya Komunitas Di Daerah Itu Yang Mengajarkan Membuat Lilin Dan Sabun Dari Bahan Bekas Minyak Goreng Jadi Dia Bukan Seseorang Yang Mohon Maaf Tidak Punya Motif Tetapi Memang Mereka Punya Kegiatan Sebelumnya Dan Saling Menularkan Hal Yang Baik Dan Saya Yang Surprised Lagi Di Tingkat Kabupaten Kan Ada Yang Malang Dan Kabupaten Yang Kabupaten Malang Itu Di Komunitas Zero Wiss Itu Ada Salah Satu Anak Dari Bupati Malang Yang Sudah Memiliki Usaha Sabun Yang Sampai Diekspor Dan Beliau Menjadi Pemateri Dari Pelatihan Pembuatan Produk Ramah Lingkungan Ini Jadi It's Kind Of Like Circle Woman Circle Seperti Itu Dan Dari Sini Saya Melihat Bahwa Beliau Beliau Ini Yang Awalnya Mungkin Bukan Siapa Siapa Tidak Punya Pengetahuan Soal Apa Tadi Pembuatan Produk Melingkungan Kemudian Bagaimana Manajemen Pengelahan Sampah Mandiri Kemudian Saya Melihat Profilingnya Dalam Tiga Tahun Terakhir Mereka Melakukan Capacity Building Secara Mandiri Bersama Komunitas Melalui Kegiatan Kolegial Tadi Juga Mereka Mengikuti Kegiatan Yang Direkomendasikan Atau Diundang oleh Pemerintah Daerah Contohnya Tahun 2021 Itu ada E-Learning Karena pada waktu itu Mungkin pasca pandemi Itu yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan ini Mengambil Kader-kader lingkungan Di Kabupaten Malang Malang Dan sekitarnya Untuk diundang Mengikuti Pembelatihan Ini Mereka Diajari Bagaimana Mengubah Sampah Plastik Menjadi Produk Layak Guna Bagaimana Mengelola Energi Di rumah Lebih Hemat Dan tidak Berhenti Di situ Di dalam Komunitas Mereka Secara Mandiri Kalau Ibu Lihat Itu ada Komunitas Zero Waste Di Instagram Dengan Nama Yang Berbeda Dan Beragam Dan Mereka Juga Memiliki Tindakan Kolektif Yang Sama Dan Mereka Bertemu Di Forum Kader Lingkungan Di Bali Dan Di mana Dan Tidak Semua Punya Background Tentang Istilahnya Lingkungan Gitu Ya Nah Tapi Sebagian Besar Juga Punya Kepentingan Di Bisnis Lingkungan Yang Lari Saya Sampaikan Ada Dana Dari CSR NGO Unilever Kemudian Yang Kemudian Punya Kepentingan Dalam Kegiatan SDGs Ini Kemudian Memberikan Bantuan Jadi Sesuatu Yang Sifatnya Saling Menguntungkan Begitu Terima kasih Terima kasih Menarik Sekali Memang Ini Networking Ya Jadi Ibu-ibunya Memang Saya Harus Mengakui Kalau Ibu-ibu Memang Luar Biasa Kalau Biasanya Open Based Berikutnya Pak Iqbal Silahkan Baik Tadi Pertanyaan Dari Ibu Vita Apakah Memang Kepuasan Itu Berasal Dari Hanya Sekedar Komunikasi Yang Terhambat Dengan Pimpinan Sebetulnya Kalau Dari Hasil Itu Memang Dari Authentic Leadership Itu Memang Tidak Terjadi Salah Satu Indikator Namanya Authentic Leadership Itu Kan Sebetulnya Kepemimpinan Yang Mempunyai Keyakinan Bahwa Pikiran Tindakan Perilaku Itu Memang Harus Menunjukkan Semacam Kepercayaan Diri Atau Optimis Atau Mempunyai Ketangguhan Untuk Mengarahkan Pimpinan Nah Itu Yang Memang Tidak Dapatkan Oleh Karyawan Sehingga Mereka Merasa Tidak Puas Tadi Di latar Belakang Saya Menyebutkan Bahwa Dari Sisi Komunikasi Itu Tidak Ada Ternyata Memang Kalau Di Pembahasan Kami Pemimpin Atau Direktur Kalau Di rumah Sakit Direktur Terutama Di rumah Sakit Milik Pemerintah Itu Merupakan Penunjukan Jadi Misal Yang terakhir Waktu kita Meneliti Itu Mantan Kepala Inspektorat Pemprov Bu Bu Sarah Mungkin Tau Kepala Inspektorat Provinsi Itu Biasanya Ya Senangnya Ngoreksi Senangnya Mengevaluasi Mencari-cari Kesalahan Nah Dan itu Memang Ditempatkan Sebagai Direktur Rumah Sakit Akhirnya Perilaku Itu Yang terjadi Dari Pemimpin Karena Memang Kalau Di Rumah Sakit Memang Penunjukan Nah Itu Akhirnya Proses Komunikasi Proses Mengarahkan Apalagi Namanya Pegawai Rumah Sakit Itu Melayanan Nah Itu Yang Akhirnya Kok Bahasa Jawa Kok Seperti Ini Pemimpin Saya Itu Akhirnya Akan Muncul Rasa Tidak Buas Ternyata Bukti Hasilnya Memang Tidak Buas Yang Kedua Apakah Tadi Kalau Di Taiwan OCB Dengan Kepuasan Kalau Di Kembali Lagi Hasil Menurut Research Data Di PLS Itu Kan Ada Air Square Itu Ternyata Nilai Dari Kami Itu Untuk Yang Kepuasan Setelah Itu Apa Namanya OCB Setelah Itu Psychological Capital Itu Nilainya Memang Di Bawah 0,5 Itu Moderate Istilahnya Jadi 50% Dipengaruhi oleh Faktor Kepuasan Faktor Psychological Capital Faktor OCB Tetapi Faktor Yang Lain Itu Juga Mempunyai Pengaruh Seperti Itu Yang Tidak Kami Teliti Jadi Hanya Moderate Tidak Terlalu High Tidak Terlalu Tinggi Seperti Itu Jadi Banyak Faktor Sebenarnya Bu Kita Tentang Kepuasan Akhirnya Nanti Yang Akan Mengarah Kepada OCB Ini Jadi Banyak Faktor Tapi Di Kami Itu Hanya Moderate Malah Satu Faktor Itu Malah Rendah Seperti Kita Makasih Pak Saya Lanjutkan Tadi Kalau Dikaitkan Dengan Apa Namanya Objek Kita Diantaranya Ada Laki-laki Begitu Karena Mewakili Dari Bidang Model Pemodalnya Adalah Perempuan Yang Paling Khas Dari UKM UKM Itu Adalah Sebenarnya Dia Susah Melaksanakan Manajemen Itu Sendiri Itu Khas Sekali Dan Ini Dari Dulu Sampai Sekarang Masih Seperti Itu Jadi Baik Itu Kegiatan Marketing Kegiatan Produksi Kegiatan Keuangan Maupun Human Resource Memang Tidak Tampak Dikelola Dengan Sebaik Baiknya Nah Oleh Karena Itulah Pentingnya Dari Apa Bisnis Sosial Ini Saya Coba Untuk Angkat Menjadi Apa Menjadi Sebuah Pelitian Begitu Saya Kok Merasa Turut Serta Di Sana Menjadi Penanggung 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 jawab Penanggung jawab Dari Sisi Akademisi Kalau Saya Seperti Itu Selain Itu Hal Yang Mungkin Disini Yang Kurang Menarik Tadi Satu Pandemanya Walaupun Dipaksakan Kami Kuantitatif Dari Sisi Penelitian Terdahulu Is Oke Begitu Ada Dukungan Dari Penelitian Terdahulu Antara OC Atau Komitmen Organisasi Ke OCB Begitu Berlaku-berlaku OCB Yang Virtual Dan Sebagainya Begitu Termasuk Ke Apa Ke Bisnis Sosial Performance Termasuk Dalam hal ini LMX Atau Kepemimpinan Begitu Itu No problem Sebenarnya Namun Yang Menjadi Menarik Adalah OC Nya Tadi Sudah Saya Sampaikan Ini Menjadi Mungkin Ini Saya Sebagai Peneliti Yang Memaksakan Kehendak Begitu Dari Sisi Fenomena Oke Kasus Apa Namanya Bisa Didukung Penelitian Terdahulu Juga Begitu Namun Hasil Menunjukkan Bahwa OC Ini Menjadi Tidak Signifikan Begitu Di Dalam Hubungannya Mendukung Apa Hubungan Tidak Signifikan Ke OCB Begitu Bahwa Apa sih Si OC Tadi Atau Komitmen Organisasi Tadi Nah Di dalam OC Itu Kami Mencoba Untuk Menerjemahkan Rasa Bangga Tadi Yang Ditanyakan Oleh Apa Namanya Pro Kita Kemudian Ada Rasa Bangga Ada Rasa Ingin Melanjutkan Bisnis Tadi Kemudian Dan Rasa Apa Bertanggung Bertanggung Jawab Bertanggung Jawab Memang Nilainya Termasuk Bagus Begitu Juga Dengan Ingin Melanjutkan Bisnis Masih Sesekali Dan Tidak Dan Itu Bisa Dibuktikan Pada Saat Anak-anak Yang Punya Bisnis Orang Orang Tuanya Yang Memiliki Bisnis Seringkali Dia Justru Ingin Melepas Seringkali Benar Dan Itu Saya Tanya Betul Itu Dari Mahasiswa Tadi Dibuktikan Dengan Ini Maka Itulah Pentingnya Kalau Menurut Saya Saya Mengangkat Tentang Sosial Bisnis Tersebut Bahwa Oleh Karena Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Aisyah Misalnya Membuka Namanya Swa Sesuai Sekolah Mera Usaha Aisyah Nah Tentu Di sana Diajari Tetap Didukung Untuk Pengelolaan Yang Marketing Operasional Dan Sebagainya Dalam Rangka Dukungan Itu Lebih Empowerment Sekali Lagi Ini Tanda Yang Harus Ditebeli Dan Dicarib Bawa Itu Untuk Empowerment Sehingga Kemudian Ini Saya Baru Menyadari Begitu Bahwa Untuk Penelitian Ini Memang Menurut Saya Sekali Lagi OC Atau Komitmen Organisasi Itu Menjadi Agak Dipaksakan Kalau Dari Sisi UKM Nah Tapi Ini Ini Memang Tetap Penting Juga Itu Bisnis Murni Dimana Kalau Bisnis UKM Itu Kan Dia Atau Sosial Yang Saya Angkat Sosial Tadi Dia Harus Ramah Lingkungan Dia Harus Tidak Bisa Tidak Harus Beraktifitas Bisnis Namun Di Dalam Aktifitas Bisnis Tadi Tetap Mengedepankan Bahwa Values Social Values Tetap Terjaga Dan Sebagainya Sehingga Tadi Itu Dirasa Bangga Itu Memang Lumayan Rendah Ini Yang Pertanyaan Tadi Apakah Ada Kepuasan Mereka Yang Ber Bisnis UKM Tadi Ya Jawabannya Kalau Dari Sisi Angka Ya Memang Kurang Tepatnya Kurang Bangga Memang Walaupun Panamanya Sebenarnya Kalau Mau Jujur Ini Tanggung jawab Sosialnya Kalau Mau Jujur Bahwa 99% Di Indonesia Tenaga Kerja Itu Adalah Di UKM Tadi Dan Oleh Karenanya Kemudahan Kemudahan Itu Sangat Banyak Dari Pemerintah Maupun Ya Dari Masyarakat Secara Umum Sehingga Kalau Di Sini Mungkin Lebih Teratur Ya Kalau Di Kami Begitu Ya Mereka Buka Bisnis Di Pinggir Jalan Pun Itu Jadi Memacatkan Apa Namanya Memacatkan Jalan Dan Sebagainya Itu Menjadi Hal Yang Biasa Teratur 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 Tempat Untuk Berjualan Itu Menjadi Hal Yang Biasa Walaupun Sebenarnya Yang Saya Maksudkan Bukan Jualan Tetapi Konteks Itu Pastilah Mereka Akan Menuhi Banyak Hal Yang Kesulitan Di Marketing Termasuk Di Produksi Kalau Produksi Seringkali Mereka Tidak Terlalu Ini Hasil Apa Namanya Pendengaran Saya Tidak Terlalu Menyulitkan Bagi Mereka Tapi Yang Sulit Memang Di Marketing Sama Keuangan Namun Di Asia Kemudian Dibantu Bukan Dengan Ini Tetapi Sustainability Kalau Masuk Ke Area SDGs Sustainability Yang Terjaga Sehingga Asia Pun Juga Memberikan Wacana Bukan Wacana Sorry Program Program Penguatan Keuangan Begitu Baik Itu Jukungan Dari Pemerintah Maupun Jukungan Dari Kami Kami Termasuk Di dalam Berpendidikan Karena Memang Sekali lagi UKM Sangat perlu Terus Menerus Untuk Di Kita Itu Kita Ingin Yang Kalian Jadi Sehingga Terus Menerus Dilakukan Semacam Sosialisasi Keilmuan Praktek Dan Sebagainya Itu Dari Sisi Empowerment Saya Kira Itu Mungkin Dari Saya Akhirnya Tidak 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 Kalau Ada Berhubungan Dengan OC Tadi Tidak Memediasi Akhirnya Jadi Dia Bukan Mediated Terima kasih Terimakasih Nurul Mungkin Terima kasih Atas Tanggapan Dari Masing-masing Panelist Mungkin Kita Buka Satu Pertanyaan Dari Silahkan Silahkan Dari Bu Bu Ningrum Dan Juga Bu Nurul Saya Menjadi Terpikir Kan Tadi Bu Nurul Bilang Bahwa Sebetulnya Kan Luar biasa Banyak Sekali Yang UKM Dan Sebetulnya Tidak Dianggap Istimewa Tapi Memang Sangat Luar biasa Membuat Kontribusi Untuk Keuangan Memang Luar biasa Orang Tidak Menyadari Begitu Nah Kemudian Kalau Dikaikan Dengan Yang Tadi Bu Ningrum Bilang Saya sedikit Sedang Tanya Karena Kan Ningrum Jelaskan Banyak Sekali Motivasi Kan Ada Yang Pikir Ekonomi Tapi Sebetulnya Jauh Lebih Rumit Ternyata Faktor Medianya Atau Faktor Image Yang Ibu Ibu Yang Membuat Mengelola Sampah Itu Apakah Itu Seberapa Jauh Mulai Main Misalnya Mereka Ada Forum Dan Seandainya Kalau Itu Menjadi Faktor Untuk Ceritanya Dari Ningrum Dijadikan Satu Faktor Dimana Bila 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 Sebetulnya Kalau Diberikan Cukluasan Atau Harga Diri Melalui Promosi Bukan Promosi Dengan Menjelaskan Bahwa Itu Hebat Itu Mungkin Akan Menjadi Faktor Positif Dan Mungkin Untuk Pak Lohi Kalau Juga Jadi Kan Ya maaf Banyak Sekedar Tanya Kan Berarti Sebenarnya Kira-kira 25% Kan Jadi Apakah Itu Ada Pengaruh Terhadap Polan Polan Analisanya Apakah Tidak Sebaiknya Mungkin Orang Yang Tidak Puas Tidak Mau Kasih Bener Atau Mungkin Orang Yang Puas Justru Berarti Kan Itu Kan Dengan Kualit Kualitatif Adalah Memang Tergantung Dari Itu Jadi Bagaimana Bisa Diantisipasi Atau Tetap Dalam Strateginya Untuk Karena Bisnis Kan Idenya Adalah Hasilnya Dari Pak Robby Memberikan Masukan Untuk Melaikkan Profesionalismenya Jadi Penting Sekali Itu Jadi Bagaimana Diantisipasi Terima kasih Terima kasih Frank Frank Terima kasih Terima kasih.